sangat rekomendasi sekali ini adalah bur godless murah merek modern dengan harga 350 ribuan kamu bisa langsung mendapatkan bur ini ini bur ini sudah saya buktikan sendiri saya ngerangkas gini banyak lho semuanya oke kita rangkas dino tak cest full urung teh baterai ini urung teh jadi buat kalian yang ingin membeli langsung saja klik di kolom deskripsi Oke selamat menyaksikan video unboxing dari saya Halo Bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya kali ini saya akan melakukan sebuah review yaitu review sebuah bur yang ada di depan kita ini adalah satu unit bur merek modern dengan tipe M13 set emm bur ini sudah saya beli sekitar satu minggu yang lalu tapi baru sempat review ya Bro terus iki langsung tak kita tes saya weh eh bur iki saya beli dengan harga sekitar serah eh seratus 360 di di marketplace di bawah ya nanti saya taruh linknya di bawah ada link untuk pembelian bur ini ya modern ini ya bur ini sangat recommended ini seperti ini ya unitnya di dalamnya ada satu unit burnya terus ini ada baterai cadangan ini ada charger baterai cadangan ada charger terus ini di sini ada matabur matabur dan matabur kunci matabur kayu dan weh lumayan komplet ini konektor itu yang oran terus ini penampakan unitnya seperti ini unitnya ini terbuat dari plastik yang sangat bagus nek kata tukang review ini plastiknya solid ini ada water pass terus yang enak itu dipegangnya ini dulu nguntung tangan ini enak ini ini enak semacam kayak lapisan karet tipis gitu tapi ini enak enggak enggak apa itu enggak lunyu nek orang jauh nek karena ini karena lunyu pisau pietabung ini seret dulu jadi di sekaligus enggak orang gampang merucut ya seperti ini ini ada indikatornya depan sama seperti bor bor yang lain maju mundur ini untuk menunggu maju mundur begini ada indikator batai merah kuning hijau ini seperti lampu merah ya bro seperti ini unitnya wis enggak usah pakai lama kita langsung tes bayi untuk ngebur kayu di anu luar sana soalnya kini ngebur beton untuk nging timbok saya rasa ini enggak kuat-kuat tapi itu mungkin panas juga merusak mungkin bisa jadi tapi kalau untuk ngebur seperti hulu buat masang gipsum buat masang PPC sangat rekomendasi karena enggak libet orang angguk kabel ngelor-ngelor ya bro Oke langsung tak gauhnya luar ya bro langsung gua ngetes ngebur kayu Oke bro kita sekarang sudah di luar ruangan ini kita buat buat ngetes ngebur kayu ini tadi sudah saya coba juga buat ngebur ini saya pakai pasang matabor yang 6 mili ini kan 8 mili ya mentoknya 8 mili ini kita coba ngetes ya usahakan jangan ditekan terlalu kencang biar enggak panas ini ketebalan sekitar tebalan sekitar 4 cm tembus ya bro Oke seperti ini ini buru ini cocoknya gosing ringan-ringan Bu ini kayu akasya ini Hai cepat Oke kita langsung buat ngebur untuk paku skrup aku skrup ya Oke ini sebut sudah terpasang untuk mata borobeknya ini sudah terpasang ya bro terus saya ini menggunakan skrup ukuran segini kurang lebih 2 cm kita coba buat ngebur ini ya oke sangat berfungsi dengan baik kalau ini untuk torsi torsi bisa kita pakai di torsi satu nanti akan kemudian apa ini nggak bisa naik torsi kekuatannya kekuatannya segini kalau torsi misal kita misal kita ubah ke torsi 18 nah torsi 18 apakah bisa enggo memasukkan ini kalau torsi 18 bisa tembus tembus ya Bro maksudnya pakunnya melelap lagi wes ngonai ya Bro segitu aja review tentang bur cordless dari saya ini menggunakan baterai 12 volt bur ini direkomendasikan sekali direkomendasikan sekali untuk yang ringan-ringan saja dari bukan dihancurkan untuk yang berat-berat seperti ngebur beton itu kalau untuk ngebur beton untuk sudah ada porsinya sendiri untuk bornya ya oke oke sekian review dari saya jangan lupa like share dan subscribe video ini jika kalian suka sampai berjumpa kembali di review dan video-video saya yang berikutnya Oke Bro untuk link link pembelian nanti saya sertakan di bawah deskripsi